Halo Mina, balik lagi di catatan anime. Anime One Piece sudah kembali rilis. Lalu gimana dengan anime Boruto? Setelah sekian lama libur, akhirnya Boruto siap balik lagi mulai pekan depan. Anime Boruto tayang kembali tanggal 5 Juli dan alur yang berhubungan dengan kara mulai tanggal 19 Juli. Akun Twitter resmi Boruto, mengumumkan kalau episode baru Boruto akhirnya mulai tayang lagi tanggal 5 Juli nanti. Selain tayang di TV Jepang, episode baru ini bisa ditonton oleh pengguna streaming seperti Crunchyroll. Yang menarik. Cuitan Twitter tersebut juga menyebutkan kalau tanggal 19 alur yang berhubungan dengan organisasi kara bakal dimulai. Desain anggota baru kara diperlihatkan juga. Desain jigen versi anime sudah diungkap dari dulu. Kini medsos resmi Boruto pun mengungkap desain versi anime dari dua karakter kara lagi. Salah satunya, yang kiri, adalah Victor. Anggota kara yang tidak berperan banyak di versi manga. Lalu di kanan ada sosok yang diperkenalkan dengan nama Dipa. Sosok ini tidak ada di versi manga. Keberadaan Dipa seakan menandakan kalau alur kara yang dimulai nanti bisa jadi akan memiliki unsur orisinal. Mari kita nantikan apakah alur ini akan mulai dari pertemuan Boruto dengan Ao dari Kirigakure, atau kita akan mulai dari kisah baru, seperti alur Bandit Mujina yang diperpanjang. Review Boruto episode 155 memperlihatkan kisah Mitsuki. Tapi sebelum masuk alur kara. Review Boruto episode 155 mengungkap kisah episode selanjutnya soal Mitsuki. Mitsuki bertemu dengan seorang pria misterius. Nuansa preview ini juga tampak kelam. Sebetulnya apa yang akan terjadi? Mari kita nantikan bersama. Itulah kabar soal anime Boruto tayang lagi mulai tanggal 5 Juli di Jepang. Gimana nih menurut Nina? Silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe, biar makin banyak yang tahu isi catatan anime. Thank you. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe, dan subscribe. Terima kasih.